Intro Saatnya kita disegarkan kembali lewat firman Tuhan di program Renungan hari ini. Renungan hari ini berjudul Jadikan Hidupmu Berarti Bagi Tuhan. Ayat firman Tuhan dari 2 Timotius 4 ayat yang ke-7 Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Di pemakaman Mount Hope di Kansas, Amerika, Anda akan menemukan beberapa batu nisan besar yang didirikan oleh John Melbourne Davis. Davis memulai kehidupan kerjanya sebagai pekerja bayaran rendahan dan berhasil mengumpulkan banyak uang. Dalam prosesnya, dia tidak mempunyai banyak teman. Dia juga tidak dekat dengan keluarga istrinya, karena mereka mengira istrinya telah menikah dengan orang di bawahnya sendiri. Sakit hati, Davis bersumpah tidak akan meninggalkan uang sepeser pun kepada mereka. Ketika istrinya meninggal, Davis membangun sebuah patung yang sangat mewah yang menggambarkan istrinya duduk bersamanya dari sisi yang berlawanan sebuah kursi cinta. Dia sangat senang dengan itu, sehingga dia merencanakan monumen kedua yang menggambarkan istrinya berlutut untuk meletakkan karangan bunga di kuburan masa depannya. Lalu dia menyuruh seorang pematung menempatkan satu set sayap di punggungnya. Satu ide mengarah ke ide lain, sampai dia menghabiskan 250 ribu dolar untuk penghormatan kepada istri dan dirinya sendiri. Ketika orang memintanya untuk menyumbang untuk rumah sakit setempat atau kolam renang untuk anak-anak, orang tua yang kikir akan berkata, Apa yang pernah dilakukan kota untukku? Davis menghabiskan rejeki hidupnya untuk patung-patung dan meninggal pada usia 92 tahun sebagai orang yang kesepian, bermuka muram, yang menghuni rumah sosial untuk gelandangan. Dan apa yang terjadi dengan monumennya? Setiap dari monumen itu perlahan-lahan terperosok ke dalam tanah kansas, korban dari zaman, vandalisme dan pengabayan, monumen peringatan atas hidup dengki dan egois. Ada keadilan bernuansa puitis, khususnya tentang kenyataan bahwa dalam beberapa tahun, semua monumennya akan hilang. Hanya satu orang yang menghadiri pemakaman petani Davis, si penjual batu nisan. Jangan biarkan hal serupa terjadi pada Anda, jadikan hidup Anda berarti bagi Tuhan. Anda baru saja mendengarkan renungan hari ini. Kiranya renungan ini terus mengarahkan kita mendekat kepada Sang Juru Selamat, serta menjadikan kita bertumbuh dan berakar kuat di dalam Kristus. Bila Anda diberkati, berikan kesaksian Anda melalui WhatsApp di 0817-222-959. Atau, jika Anda ingin memiliki buku renungan hari ini, Anda bisa dapatkan di Radio Suara Gerasi FM, Jalan Setiabudi 31 Cirebon. Dengar dan lakukan firman Tuhan, maka hidupmu akan selalu berkemenangan. Tuhan memberkati. Terima kasih.